Punya duit ibang ceban nih Nganterin dia nih buat training Buat bensin doang Buat bensin Ada nyelip nih 2 ribu Saya kasih Nih lo kali mau beli air Enggak Lo kira dia tuh keempat gin Saya nge-nyangka ya kamu gini Gitu Kata nyokap Iya Maksudnya gimana bu Pokoknya besok kamu jangan sama anak saya lagi Saya takut anak saya malah Dia apa-apain Orang name nih Iya kan Orang name Ditanya sih bang Orang tuh bapak saya Maling apaan pak Tuhan engkau tahu aku mencintainya Dan tak ada yang bisa Mengganti dirinya Tuhan hanya dia yang selalu ada Dalam anganku Dalam benakku Teman-teman PWK-an Ini salah satu yang banyak ditanyakan juga Dan orangnya juga minta langsung ke gua Bener Bener Saya nungguin Inyong di PWK dong Langsung gue kasih tau tau Tapi ngantrinya lumayan banyak Untung lu di awal Alhamdulillah Ya nama asli Nama asli Kenapa jadi Inyong Ini banyak masih ditanyain doang Sebenernya Jarang yang nanyain bang Nah tuh Emang gue beda Iya bener Kenapa Dipanggil Inyong Karena dulu jaman kecil tuh saya monyong bang Bibir saya Lantaran saya kecilnya bader Harusnya diem Kayaknya Kalau masalah monyong Iya Kayaknya lebih cocok gua anjir Coba kita lihat ya Ketebalan bibir lu itu Dengan gua Lebih cocok gua Bang Yang dibilang monyong itu bukan dari ketebalan Terus dari Tapi dari kemajuan Lu maju ya Kalo tebal Namanya bukannya monyong Apa? Doble Oh gua ini doble nih Doble Biasanya gitu Kalo monyong ini Monyong tuh yang rar-rar lancip bang Tapi itu dari kecil Dari kecil Karena sih Kagak bisa diem bang Bawa cananya petakilan gitu Main hujanan Di TK Kubinnya nih licin Terus Kayak palanya yang mana bang Licin Jatuh lah saya Ke beledak Anu Apa Si tembok Jeding Awalnya jeding Terus dipanggil Inyong 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 Jadinya Dipanggil Inyong Gitu awalnya Tapi berarti kan dari kecil itu ya Dari kecil Berkah dong Berapa puluh tahun kemudian Bukan berkah Jontor Jontor Karena Karena ada kelicinan tadi Tuhan berkata Berapa puluh tahun lagi Nama ini akan membawa lu besar Amin Alhamdulillah Karena nama panggung itu Jadi ya kan Jadi dipanggil Inyong Alhamdulillah Gampang diingat kali ya Iya sih Tapi kan itu cocok banget Untuk nama-nama sanggar Tuh Oh Inyong Iyayaya bener-bener Iyayakan Yang Sofian Aduh Apa Pak RT Sofian Kalau Sofian Dia gak pantas Disanggar Gimana Dia pantasnya Guru T.U Pak Sofian Dari kecil Badr Sebang Bener Audah Nih Saya kecil Pak Rabang Bener Ini mah maaf ya Ini mah ya Cerita-cerita aja Abang percaya gak Saya sakit Sumeng Tau Sumeng Sumeng apaan gue Pusing Pusing Iya demam gitu Kalau bocah Sumeng Sumeng Dibilang ya Itu Betawi mana sih Saya Pondok Gede Pondok Gede Pondok Gede Oh Pondok Gede tuh emang Agak ke timur-timuran bahasanya ya Maksudnya Jakarta Timur Nyerah Mbed Jakarta Perbatasan Antara penghabisan Bekasi Dia mah habis Jakarta Timur habis Oh begitu jadi Iya Dia tengah-tengah ada tuh Sumeng Sumeng bahasanya Pusing Meriang gitu dah Kalau bahasa Bocah Gedenya Sumeng dipanggil Bang Terus Nah gara-gara Masang petasan Bulan puasa Bang Itu biasa tuh Biasa kan Biasa Gue juga begitu Masangnya di mulut kodok Makanya Jangan ditiru Ini bader saya Bener Lantaran Saya tuh kalau main Dari dulu Bang Amenyong tua-tua Jadi gampang disuruh-suruh Udah monyong tolo Kamu jarang Ya bang ya Jarang Itu kan Nyong Lu berani gak? Ngapin Masang petasan Nah berani Lah Oh no di mulut kodok Mulut kodok Iya Coba berani gak? Belah berani sini Di pegangin kodok Kemudian Bang Dengan lain Anggapin Udah kodok Begini aja jalanan Udah Amparan-amparan Bang Iya bang Bandel Iya bandel Besoknya saya meriang Kenapa Hubungannya dengan Kata orang yang sobisa nih Pada saat itu Sobisa Iya kan Katanya Ini dia kena anu ini Kena kesambet katanya Tapi lu jelasin gak? Maksudnya Gue habis Ledakin mulut kodok nih Dia nanya Kemarin main dimana? Main di kebun Ngapain di kebun? Masangin kodok Petasan Kata dia Ini lu ketempelan Lu kan percaya aja ya bang Ketempelan Apa? Ratu kodok Atau apa lu? Dia dayang-dayang bang Kebetulan kodok dayang-dayang nih Saya gak tau udah ketempelan apa Yang jelas Ini lu ketempelan Ketempelan Kesambet Ketempelan gitu kan Kemudian itu diobatin Gala macem Sembuh gitu Udah trauma Berapa lama lu sakit? Ada seminggu Sempet mimpi kodok Saya sempet mimpi Yang ngobatin saya Awalnya bang Kenapa? Lu mimpiin dia Kagak mimpi Maka gak Emang Ya dulu makan Disangkut-sangkut pautin Sebenernya buat jadi Begitu-gitu gampang Bandel juga Kalau dateng ke saya nih Terus? Saya sakit Dua gue sakit Emang makan apa? Misalnya Minum es Ini nih Ini nih penyebabnya Musim panas Jangan minum es Gampang gak bang? Orang udah percaya aja Di kampung lu masih ada Begitu-gitu ya? Masih masih percaya gitu-gituan gitu bang Terus sampai Anu banget Terus sampai yakin Bet gitu Iya Banyak banget deh Yang mau gue tanya sama lu Kayak tadi lu bilang Lu bandel banget Tapi SMA Selesai? Selesai sih SMA Sampai SMA Kuliah? Kuliah kagak Gara-gara Budget Atau emang kagak mau? Gara-gara Emang Gak mau Lantaran gak ada budget Soalnya bang Iya bener gak ada budget Gitu kan Terus saya mikirnya gini bang Saya ini kan emang dari kecil udah monyong Tolong Dia bilang tadi tuh Ya kan ya? Ya kan Dari kecil udah monyong Tolong Jadi dari TK SD, SMP, SMA aja Emang ngap-ngapan nyari duit Ya kan? Kalo kita kuliah Cuman Numpang duduk doang di bangku Atau nyoret-nyoret buku Kayaknya sayang di duit Iya, iya, iya Dengan beratalo makan aja Kalo makan jelas Makan berak Kalo jangan sampe Kita udah ngawarin duit banyak Abis belajar Tolong Kan sama aja Makanya lu pilih gak usah kuliah Gak ada Saya bilang Lagi gue emang ditawarin Tapi kan lu cukup pinter Harusnya kan lu minum vitamin Ayam Terus apa ya? Gak, vitamin ayam ini apa dulu nih? Pitacik abang tau Pitacik apaan tuh? Pitacik Pitacik bang Pitacilik Apa kan? Vitamin ayam bang Dulu kok kalo ayam negeri nih Ayam sepuh Iya, iya, iya Bukan ayam yang udah tua bukan Ayam sepuh Ayam sepuh yang udah tua gitu Bukan Ayam apa nih? Ayam yang disepuh yang diwarang-warangin Oh ayam warna Ayam sepuh Ayam sepuh Kalo di padang ayam sepuh Ayam sepuh Kalau di rumah saya Ayam sepuh Ayam sepuh Karena disepuh Karena disepuh Iya Oh main petak-umpet Petak-umpet Saya ngumpet Di dapur Bukan di dapur sih Jadi di warung Belakang warung tuh kayak ada Sepes lega gitu deh Yang belum dibangun apa-apa Sepes Tanah dah Tanah Tanah dah Yang lega ya Belum dibangun apa-apa nih Yang punya rumah Saya masukkan minding-minding Wah gue ngumpet sini aman kayak ini Nah memang tau ngumpet kan larian-larian bang Iya, iya Awis dong Iya Ngeliat Wiss Nutrisari nih warian Orangnya warna-warian Lu udah pastikan itu nutrisari Ini dong orang di gelas Kecuali di baskom Kalau dipiring nutrisari tau kan tetap nutrisari Iya, iya kan Wah nutrisari nih dia bilang nih Saya tenggak bang Kagak saya pakai tanya itu punya siapa Rasanya Saya lupa kalau rasa Soalnya mau capek Kalau rasa saya lupa bang Saya pinum, saya tenggak Gak lama udah kan kelar nih Besoknya ada dua hari Pelucet kembung Kayak orang disantai Keras dia Keras bang Lendung Kata maksudnya Wah ini ada kiriman Ini Kata saya tuh Apaan paket sepatu Iya kan Saya bilang The wear blonde Saya bilang gitu kan Kiriman bang Nih saya diteluh Katanya Eh ini dulu nih Makan lu kalau main Dibadar Kata dia gitu Namanya orang tua Kali ada yang gak ada sama orang tua Ngenain anak Katanya Oh gitu ya Kalau ada orang tua dan orang tua Saling gak suka Iya kan Katanya begitu Kan kebetulan Mas saya Jawa nih bang Oh malu Jawa Ma Jawa Oke bapak Betawi Bapak Betawi Itu orang Betawi gitu kan Dibawalah saya ke Jawa Kemana tuh Jawanya dimana nih Kampung masnya di Jogja Dia akan ditemuin nih Sama orang sono Aki-aki Ini aki-aki di jalan Ngomong dulu Ngomong dulu Bagaimana ya Ibar kata Orang gagah Harusnya kan tegak nih Dia udah nunduk Eh bang Jalanin ya gaki Enggak tau sopan Emang udah bongkok Saya gak tau nih Ya kan Temu dia sama aki-aki Dia bilang Ini anak saya Katanya udah 2 hari Gini-gini-gini Dia bisa pake keris Keluar tuh keris Pada saat itu bang Saya sebenernya pengen bilang Saya udah punya istri Kayaknya ini gara-gara Minuman kemarin Jangan-jangan Pikiran saya Cuman Yang saya takut Kalo saya bilang begitu Ntar dicari tau Itu punya siapa Kita jadi ribut lagi Yang ada Yang tadinya gak diteluh Diteluh beneran saya nih Gara-gara saya sendiri Ya kan Saya inginnya nih bang Ya kan Awu di jari-jari aja dah Nih aki-aki mau ngapain Lu anuin Keris bang Keris itu diapain Dianin ke perut Keris kan keriting bang Ape lurus Dia minum dia Diaseng-iaseng Sekedap perut saya gitu kan Dalam masanya Lihat ilah Mau lu tusuk Pelur gue Pelur gue kagak bakal sembuh Emang Peling saya makasono Dia udah sepuh tuh Udah tua banget Dia udah tua Terus ngeluarin tuh Neluarin keris Dia oles-oles kali dulu Kayak fresh Kayak renjir Masuk anginin nih Nah makanya sih Atasnya nih Nah ini mah Saya udah tau Iya Gak tau dah Saya gak nganggep dia Bisa dah gitu ya Lu gak percaya Iya sebenernya saya gak percaya Cuma mau bilang saya takut Gak lama Set Pas udah sembuh baru Geger nih Geger dirumah kan Berita aja apa? Berita saya berobat Sampai ke Jawa itu Ya kan Set Lagi cerita-cerita Pusat busung Buat Ternyata bang Ini bocahnya yang jaga Tau empat Sebenernya dia ngiat Saya nenggak itu Dia Dia ngeliat Dia ngiat Ya kan Nah Terus lagi pas Masih baru cerita nih Di kamung itu kan Saya habis berobat Ada yang nyaut Apa kata ya? Kemarin saya kehilangan Anu Katanya Vitamin ayam Ini orang nih Yang punya Yang punya bang Ada saya Waduh Tauan Saya bilang Nih gitu Kemarin saya Nah ayam Dikasih vitamin Malah ditumpahin Tapi tumpahin Gak ada bekasnya Gak ada gitu kan Wah kata saya ini Udah ngeri Saya udah ngeri Ya kan Saya dia banyak Udah biarin dia Pas saya berani baru cerita Bang Pas udah gede Saya baru cerita Lu udah gede Lu baru cerita Lu baru ngaku Kalau udah gede kan Makan ladang hatian Dibilangin ya Sama kita gitu Kalau kita masih kecil Yang ada berantem nih orang Gila gitu kan Tapi kan salah lu juga Gak nanya-nanya Langsung Tapi ternyata ayam tuh Ada dikasih vitamin Ada Lu malah Pagi-pagi bangun gitu Gak 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 Kalau kukuruhnya sih kagak Nguletnya Nguletnya Ngulet gitu Panasnya kecil bang Sumpah Badr saya Nimpur sepiteng Katanya pernah Tuh Ini masih ada Bekasnya di kaki tuh Orang-orang Makali luka Bekas jahitan Apa gitu Balap Balap liang Apa-apa gitu ya Saya mah kena asbest Di sepiteng Enggak kan Kecil banget Kemungkinan kita Masuk ke dalam Sepiteng Nah ini bedanya Sepiteng Apa disini nih Kali beda lagi Sepitengnya nih Ayamnya udah lain Tadi kita kan Kalau lagi sepiteng nih Sepiteng rumah gue kan Gimana Kalau di angkat tuh Terus satu kotak lah Iya Terus kemungkinan kita buat Nyemplung Ah gitu tuh kayak Ini buat kan Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Di rumah saya lain bang Sepitengnya Gimana nih Di rumah saya Orang kalau bikin sepiteng Jauh dari rumah Kok jauh dari rumah Jauh Jadi dia Rumah disini nih Ya kan Sini material Belaknya kebun Baru dia bikin di kebun itu Oh ketutup Kita gak tau Itu sepiteng atau gak Makanya orang sono nih bang Berak disiram nih Set Nyampe sepiteng Itu tayu udah jadi pohon Saking jauh Saking jauhnya Saking jauhnya Enggak Dia bang jauh bang Kalau bikin Enggak jauh Buat ngindarin Kayak masuk-masuk gang Misalnya mau Mau nguras Oh gak sempit Iya gitu kan Mobil masuk Lu kan gang sempit ya Enggak sempit Oh pantasan Gak kan Sepiteng jauh nih Saya main petasan bang Puasa-puasa lagi Saya udah dibilangin nih Bapak saya Mau kemalu Saya mau main ke material Bebek banyak lobang Pikiran saya lobang Lobang apa paling ya Gak mungkin lobang spiting Gak mungkin Gak dijelasin juga ya Dia sambil ngosokin batu cincin tuh Bewe banyak lo bang Iya Petasan nih bang Asik saya bertiga-tiga Si boni sama si ole nih temen saya berdua Ini petasan nih passion kayaknya ya Kondok lah Kayaknya petasnya emang bawa bencana gitu buat saya Iya rata-rata iya Main nih dia berdua Banyak pohon-pohon dong Ada pohon rambutan bang Yang saya kesel Menipon rambutan Numbuhnya pas giliran puasa Iya ya Iya ya Biasanya Kata saya ini rambutan ciropi Ah gurih banget ini Punya orang juga Iya gak tau Kalo di kebon Udah punya siapa aja Iya kan Saya main bu Kata saya wah Rambutan jari dia main berdua Main perasan Saya minik-minik Saya main Saya ngambil rambutan bang Cuman posisinya tinggi Setelahnya kalo saya pengen ngerambet Saya kudu lompat Iya Terus maksimal lu harus manjat Enggak manjat Pokoknya dia yang didahan-dahan Udah mau nyerempet ke tanah nih Cuman kan kita masih kecil Udah rindang Iya Enggak kan Alah gak kena Enggak lama Wah ono nih Ada ganjelan as Besmu balok Pikiran saya Saya naik nih Pikiran saya gitu kan Buat tunjangan kaki saya kan Saya jingke Set kena bang Dapet Dapet nih Ah dikit banget Wah ada lagi atas Berarti kudu lompat Soal lompat Jeblos bang Anjir Masuk ke dalem Itu udah lobang gede Ternyata Jadi tuh asbis Dianuin Ini bawanya lobang Tuh Masuk Masuk Ketemu gak lu sama tai lu Pas itu saya gak ketemu tai Ketemu ya buah Ada yang lagi berah Ada yang lagi berah Ada yang berah Nyebur lah saya disitu bang Untungnya Saya kepala sama si kaso Sama si balok Jadi kan lobang gini Balok tuh patah Cuman patah ujung Jadi dia nyangga begini Saya naik deh tuh su Ada nyanyinya Numpah Numpah Anjir Saya ngebut Enggak-nggak tengelem banget Cuman ya udah basah Udah kuyuk Basah lah Bau nih Bau Anjir Dia pake ditanya baunya Bagaimana saya udah nginget nih Siapa yang nolongin lu Saya teriak dong Lek Bun Dari dalem tuh Dari dalem Kata dia Suara inyong orangnya kagak Kata dia gitu kan Dari atas nih Bun Kata dia Bun Le Lu dimana Gue disini Kagak ada lu Kata dia gini nih Ya kan Gak ada lu Kan dia gak kaya tadi tuh lubang bang Ya kan dibawa-bawa rombutan Dia bilang gini Gue di lubang Lubang apaan Lubang taik Dicarilah nih sama dia Ya kan Dicarilah sama dia lubangnya Gue udah ketemu lubangnya Tau lalu ya pake pengen Kayak di pelam-pelam Lek lu pegang tangan gua Iya Nyong lu pegang tangan gua Hei Lu berdua sama gua sendiri Berakan gua Jangan lu Ngebur berdua Lu bertiga nih Kita mati Terus bagaimana nih Lu panggil bapak gua Dipanggil bang Akhirnya bapak saya Bapak lu Masih gosok tuh tadi tuh Batu Dia udah kelar gosok Jadi pas lagi ngelipet Dia Kelar lipet Dia kan Pak Wana si Inyong Nyebur Nyebur apaan Sepiteng Dua buang Budok Sini buang Tentang bapak saya Ya kan Datang bapak saya Bapak saya udah kayak timsar bang Ini gua pake baju Terlalu pendek Kesininya tambang Udah bawa tambang Buat anaknya Ini timsar apa Tarsan Dia anu bang Saya diikat Ikat di badan lu Ditarik saya kayak pisang bang Kayak pisang Pisang masih standar gitu kan Ditarik saya Parahnya lagi Dipandiin dong Sini Orang mah maunya saya Mati sih Wah dipandiin Jadi paling di kamar mandi Dimandiin di depan TK Yang saya bukas jatuh itu Depannya jalan raya bang Selang ditarik Dipandiin saya di pinggir jalan Orang kan rame nih Makanya Orang rame nih Iya kan Orang rame Ditanya sih bang Orang tuh bapak saya Maling apaan pak Maling tayi Ini orang parah nih Lucu banget Udah begitu kan Kalau di kampung tuh bang Abis dalut musya begitu Pasti bikin kayak Rame syukuran Bikin beras merah Jadi bubur Pikiran saya wah bikin beras merah nih Abis nyembur Laper ya kan Abis berenang Abis berenang Di kolam tai Iya kan Pikiran set Nyampe rumah Bubur abis buat tetangga Saya gak kebahagiaan Yang nyembur saya yang kenyang Barah bang Mau minum apa loh Seru banget cerita bang set Saya kopi yang Selalu Gak pernah seger Apa tuh Nescape Gak ada anjir Abang kopi yang selalu muda aja bang Apa tuh ABG susuk Gak ada anjir Yang apa tadi lo bilang Oh yang ini aja dah Kopi yang sering bikin orang ngetawa Apa tuh Lawak wet kopi ada gak Gak ada lagi anjir Gak ada lagi Gak ada lagi Udah apa aja udah bang Apa aja udah Apa aja udah ya Asal lo jangan tai lagi Jangan kecil Kena taimu loh saya Gudi 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 dah Boleh dah Gudi dah Yanti Wah aduh Ini yang saya tunggu-tunggu bang Yanti ada orang betawi nih Ayo Aduh Makan Makan Lo makan gak Aduh Nyong Lihat sini nyong Lihat sini nyong Lihat sini nyong Apa Saya mie goreng Mie goreng Mie goreng Gue juga ah Mie goreng Gue baru balik dari Padang Sampai langsung makan Nih Es gak? Enggak dah Cahaya menjangan es Enggak Rasanya ada yang liat sesuatu Dih Yanti Nih Wah Saya titeng Disitu tuh Wah Kayanya tuh Sampai Yanti Beti apaan Kok uning begitu sih Jadi kuning begitu sih lu Aneh banget Nih Yanti Lucu banget Tadi sekarang Tangannya udah gak mau kelihatan Bukan main sih Yanti Aneh banget Pakai telur gak? Enggak dah saya Enggak Enggak Gue juga gak pake telur Makasih Yanti Enak bang Warkop sini Gue Ini dah air putih hangat aja dah Gak usah itu Gue kalo Selain kopi Yah Nih nih bang Nih nih Lu gak ngerokok nyom? Ngerokok saya sih menunguin abang aja Oh Ya Allah Sungkan banget lo Enak ya bang Ini warkop bang Kenapa? Ya emang enak sih nih ngobrol Ya maksudnya ngainin Yanti gitu kan Ya habis kan Akhir-akhir ini gue liat dia emang agak songong sih Emang apa? Tau Banyak banget tuh Tadi pake sarung tangan Boxing ya Nanti? Tau tuh pengen boxing katanya tadi tuh Apa ya Nanti? Gak Wih liat nih Yanti Wih 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 Indonesia Aberhi Gara-gara nimpen bokep di HP Iya itu bener Tapi pertanyaan gue Kenapa? Kenapa bisa Itu bokep ketawaan sama Guru itu? Kan biasanya kita nimpen di folder kan Di file Apa gitu kan Folder Folder lagi A-B-C-Z Memori dah gitu ya Ya ulang lagi A-B-C sampe Z tuh Baru ada Dua Bokep 3GP Biasanya gitu Sahapa? Hah? Sahapa? Nih bang Awalnya saya ceritain ya Iya Kenapa saya bisa ketahuan Seperti itu bukan punya saya bang Saya ceritain nih Pakai jelas banget nih Danta nih saya ceritain Awalnya Kenapa ada di HP Elu Nih Dulu kan jaman Zaman saya SMA HP tuh belum ada yang namanya Lu kulihat tahun berapa 95 95 Udah lumayan lah ada Blackberry Black ada Blackberry nya yang kagak Black banyak teman saya bang Blacknya banyak Beri nya yang kagak Kan HP tuh masih HP Cina bang Yang touchscreen Itu udah udah bangga bang Yang mirip-mirip BB juga Sekolah pake HP itu Wah sombongnya udah bukan main Ngangkat telpon bisa begini Lah begini Ada nih temen saya nih Zaman dulu kan Kalau kita pengen punya lagu MP3 Buat dengerin Kalau enggak kita Ngoper lewat Memori temen Kalau kagak Kewarnet Kewarnet gak punya duit Karena bayar Lagu lo apa Nih ada nih Lagu gue Regen Nah sini gue pinjem dah Memori lo Biar gue kopi Gitu kan HP Pasukin nih Sebelum masuk sekolah Saya masukin jeder Saya kantongin HP Raji ya dong Ya kan Dibuka lah ini Eh dikena nih HP satu-satu Dibawa ke kantor Sama tenang aja ya kan Gak ada kepikiran disitu Bukan saya Punya saya Nggak bisa dipanggil Sopyan Sini ikut bapak Lah Iya pak Ikut Lu ada feeling Gak ada saya Sebenarnya gak ada Bikiran saya Ini kenapa Kamu buah HP Gitu doang Ya kan Ini kamu video Dapet dari mana Video Video apa nih pak Yang porong-porong gak tau Lah Yang mana Saya bilang gitu kan Haruskan berapa gak sih Gunjut videonya Biar saya tau Berarti dia sempat nonton Doga Dari HP diambil Sampai lu dipanggil Cukup lama gak durasinya Lumayan ya Dua minggu sih ada Dua minggu sih ada Paling tiga jam dah gitu bang Pas mau istirahat Sempat dicokilin sama dia dulu tuh Apa nih Aduh Udah keluar sih Udah keluar Dipindahin dulu sama dia ke HPnya Bisa jadi Kita gak tau ya kan Terus Pangilin Video bisa Lah bukan punya siapa Video apaan pak Ini video ini Kamu belum boleh nonton Gini-gini Saya nanya dong Kalau bapak Boleh dong Video apaan pak Video porno Video porno Saya bilang Baru saya piling ke situ Wah si anjing Punyanya pak Gue gak nanya Saya gak tau udah banyaknya Gedenya saya ngiat Saya gak tau Wah pak Lah itu kok bisa ada disini Saya sepik-sepik deh tuh Saya gak mau ngejelekin temen saya juga Ya kan Aku udah minjem Saya bilang Apa dari mana Gak tau pak Saya boleh beli memori di facebook Group Facebook Saya bilang gitu Kamu orang mau kalau beli tuh Dipereksan dulu Gini-gini 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 Ya-ya-ya pak Gak lama Dia ngadu sama guru BP saya Guru BP Itu anaknya pacaran sama saya Saat itu Anjir 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 Ya Allah ada bokep lagi Nah Di handphone Bokep-bokep Pas pulang kan Udah nyampe rumah nih Udah malem nih Udah mau maghrib gitu Di SD-an udah tuh Di BBM nih sama dia Gitu kan Sama cewek lu atau Sama cewek Kamu disuruh sini ya sama mama Wah Nonton bareng? Bukan Kayak bikin bareng Bikin Bikin nano Bikin pelajaran Disapu kayak di TV Iya kan Dipanggil Waduh apaan ya Saya bilang Masa iya sih Dibilangin sama Bapak Anu gitu ya Saya gak nyangka ya Kamu gini Gitu Kata nyokap Iya Maksudnya gimana bu Pokoknya besok Kamu jangan sama anak saya lagi Saya takut anak saya Di apapain gitu dah Jawa lu tuh ada disitu? Ada Terus jawa lu bilang apa? Dia gak bilang Orang lagi nonton sih Dia diem aja bang Diem aja namanya emaknya kan Guru BP Iya kan Wah galak nih saya bilang nih Aduh gimana ya saya bilangnya Iya bu Maafin saya bu ya Tapi Bener saya emang gak Gak ngapa-ngapain saya Sama anak ibu juga Pacarnya juga tiba Bebeman doang bu Ketemu gue kagak Paling di sekolahan doang Main lirik-lirikan Itu gue kalo kagak Kalingan pager Gitu-gitu kan Gituin Udah tuh putus sama dia Gara-gara itu dulu Putus gara-gara bokep Lu gak nyerang temen lu Gak nuduh temen lu Daripada hubungan lu yang hancur Apalah artinya cinta Arti cinta Anjir Kagak enak bang Dia udah minyemin kan Lagi juga kita kan gak niat Mau nonton itu kan Gak ada yang tau Dijariin dah Tapi bener Apakah itu Apa? Arti cinta 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 Ditinggal di ikan dong Yaaay Ini CD tadi Cengguangnya kemana bang? Nih 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 Nah itu ada tuh Kok bang tau bang itu Ini enak Pasau gue gak tau Bang asal bang tau nih Karena lu miskin kan Tapi bang Biar miskin zaman itu Tuh saya laku bang Oh laku ya? Nih cewe yang anak BP itu Nih saya ceritain ya Saya pertama pacaran Meni anak BP Yang itu Cewe Kedua Saya pacaran sama Mantan saya ninggalin Saya kawin nih Putuskan Pacaran lagi sama temennya Tiga saya mbak Anjir Dia berantemun gara-gara Pohon kaktus Gara-gara pohon kaktus Dia mau apa? Dia mau apaan dari saya Gak kenapa Pohon kaktus Gak maksudnya saya gitu Kan zaman itu kan Buse bang Perawakan Sudah kayak pohon kaktus bang Kecil beduri Aduh anjir Lucu banget Cantu bertiga Akhirnya saya jadinya Lamanya sama yang Tinggal nikah nih Yang punya kedua Yang tinggal nikah itu berapa tahun? 6 tahun lu salah Anjir lama banget Udah saling kenalan keluarga? Kalo keluarga belum Selama 6 tahun itu? Iya saya kalo belum Sekiranya belum punya model Buat kayak ngelamar Apa Nih kan saya gak mau kenalin Minimal ketemu lah nyong Kalo anaknya ketemu Pernah Sama bapaknya ya? Minimal ketemu Saya hello gitu? Kalo saya iya Ketemu orang tuanya dia Keluarganya dia yang belum saya temuin Masa bapak saya Lu ada perasaan malu gak? Ada bang Sekarang gue sih masih malu Kalo sekarang kan Lu udah jadi Enggak sih gak pake sempak Gak sih gak pake sempak soal Malu mah malu bang Malu mah malu Iya tapi kan Masih nih Pertanyaan gue Berarti ekonomi dia lebih dari lu Sebenernya kagak Sama-sama aja Lah kenapa ada cerita Gara-gara lu miskin Nah gini bapak Sama Kadang masih ada Perbedaan apa sih namanya? Apa? Perbedaan Pandangan? Bukan asal laki sama cewek Gender 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 Apa gender? Apa gender? Apa gender? Perbedaan gender Dia kan emang beda loh Iya maksudnya apa? Lu petiti-petit Dia pemeki Perbedaan kasta gitu Apa sih disebelangi? Kodrat Nama orang Kodrat 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 gitu kan Ya mungkin kalo Beda serata Nah Iya ada perbedaan itu Kalo cewek emang mungkin gak punya duit Ya gak apa-apa Karena kan terhidup Biayanya dari laki Iya Nah kalo laki udah miskin Cewek udah miskin Susah Susah kan Mungkin saat itu begitu Nah yang mutusin siapa? Wah itu parah bang itu Gimana? Nih Jadi kan Awalnya emang sebenernya Saya udah gak disetujuin bang Sama bapaknya nih Dari awal? Gak dari awal sih Pas udah tau mau Udah mau ke 6 tahun ya gitu Ya udah Udah kelamaan Iya udah kelamaan Jadi Keluarganya ini Ya parah gitu bang Nanggep saya pokoknya rendah betah gitu Pernah langsung ke lu? Gak ke saya Ke ceweknya Apa katanya ke cewek itu? Ya pokoknya intinya Cewek itu dimarah-marahin dah Metin bapaknya Jadi dipideoin bang Sama cewek itu Anjir Tapi karmeranya ke atas Ke langit-langit Mungkin gak enak dong Gak maksudnya Bapaknya ngomel Pijatnya pak Gak mungkin dong Iya 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 Sebenarnya Paham gue Maksudnya Dia mau merekam Dia mau merekam suara Iya Dia kepencet video Video Ya kan Lampun Ada bekas mocole Gak? Gak ada Gak ada Iya kan Video ini Dikirimin saya bang Malam-malam Sait Saya dengerin Itu gambarnya Kagak Ho suaranya ada yang terdengar sama lu pokoknya lu ngapain masih sama dia aja bocang males kagak kagak mau kerja gini padahal saat itu saya masih ojol jadi ojol jadi ojol ngantar-ngantar paket ngantar-ngantar orang maksudnya iya sama paket gitu dah ojol maksudnya ada usaha ada usaha kan ya wah udah saat itu saya denger saya tanya dia lu kalau mau ngikutin kemohon gue apa lu malu dari sekarang jangan terlalu makin jauh nih saya bilang gitu kan iya kalau dari sekarang lu jujurnya gak apa-apa gitu kan enggak gue percaya sama lu nyong kata dia nih kata dia gue percaya lu bisa nyari kerja lebih dari ini kata dia buat ngebuktiin ke orang tua oke jadi saya nge-grab saya kagak terusin saya ngelamar kerja lah jadi sales ban sales ban sales ban ban motor ban motor yang di bengkel-bengkel iya ke bengkel-bengkel nawarin gitu bang soat kerja gitu udah kerja gue gajian nih bang pertama rade gede dong penghasilan saya ke rumahnya gue tanam tenteng tanam tenteng tuh gak apa lu doyan apa doyan ini oke lu beliin iya keluarga cuman ada enam apa-berapa gitu saya beliin lebih makan pak makan tuh kunyah bagus udah nih bang gak lama masih keliatan kurang bang saya iya kan oke saya berhenti sales sales ban saya jadi kurir kurir paket ini bang kurir paket yang banyak bawa banyak percaya bang pertama hari pertama saya kerja kurir saya karisma nih buat pada botak depan saya ngerem tebalik-balik saya sumpah sumpah kan nih bang kurir tuh nih ya jangan dianggap pake keronju itu enak berat ya keseimbangannya berat ya misalnya yang sebelah sini paketnya tipi misalnya lempar yang 14 ini dia taruh lah misalnya yang berat gitu disininya kita taruhin yang enteng-enteng yang kedus-kedus isinya gitu jadi beratnya kesini berat kemari ya kan tetap berat saya jarin demi demi cinta nih kat sini demi cinta lu berusaha badan segede ini paket yang dibawa banyak sehari lu bisa nganterin berapa rumah tuh paket hitungannya 150 paket paling dikit 150 paket paling dikit paling dikit dari jam berapa sampai jam berapa dari pagi nih start nih dari kantor jam-jam 10 dah udah mulai nganter nih itu kalo awal-awal bang kita masih belum tau RT yang ini dimana RW nya dimana gitu ya saya pernah bilang itu hari keberapa gitu saya lupa jalan kan pagi anu nih penter banget melatarin iya iya terang terang penter 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 banget gitu silo silo gitu bang ya kan berangkat nih saya nantar paket ya kan set pagi ini belum ada yang habis nih bang entah masih 8 atau berapa gitu kan saya anterin saya masuk nih udah mulai gelap kata saya nih wah gak lama hujan saya ngeduh dong jarin dah besok kita anter lagi nih sisanya oh boleh gak habis dari itu besok cuma saya ngeduh dong jangan sampe nih paket basah saya ngeduh set pas wah udah kelar nih berada set saya keluar nih nganter di daerah kompleks saya keluar banjir sepinggang banjir banjir saya terus gimana dong bagaimana ini katanya nah ini mah udah bukan paket lagi yang gue pikirin gue udah di rumah orang di kena saya wah ini brengsek nih kan saya saya teabon dong buat saya pak saya ini kejebak banjir katanya dia kejebak banjir gimana nih komplek ini ya lu ngapain jam segitu masih nganter aja kata dia begitu terus bagaimana ini yaudah kalau kaget lu anu dah lu cari rumah yang bisa ditipin tuh paket lu taruh situ besok lu ambil lagi biasanya begitu bocah katanya begitu saya cari warung bang bu saya punya duit 15 ribu saya tolongin saya apa ini paket ada berapa biji saya foto saya nitip ya bukan ini mah bukan barang sembarangan beneran barang bener saya bilang besok pagi saya mau nganter lagi dari sini ini saya mau keluar kagak bisa yang ada di basah yaudah dong taruhnya situ kata dia oke ngomong gitu pulang balik lagi ke percintaan dong udah usaha nih bang udah usaha disuruh usaha segala macem kita lagi giat-giatnya kerja ini perempuan kegep sama saya anjir ya ilah bang lagi nganter paket enggak lagi itu nungguin banjir surut enggak enggak aduh si anti ngobok-ngobok ini saya pernah bilang di warco plane ini kalau ini resep anti keluar tangan putih bersih resik di warco plane keluar yang keluar kelang yang jaga pas buat namanya yantok coba dulu saya cobain ya yanti makasih ya terima kasih yanti yanti lu kurusan lu diet ya serius lu agak kurusan keren banget mantep banget enak enak kegep nih dia ceritanya bang kegep dari sikapnya udah berubah ini bocah bilang saya tanya besok lu masuk apa gue masuk siang kata dia oh masuk siang iya dah enggak lama ini bocah kayaknya udah lain nih rada manu nih udah gelaget-gelagetnya beda udah beda saya izin sama buah saya bos saya izin pulang ya mau ngapain mau makan lo itu warteg depan duit tak kagak wartegnya sih ada saya makan dulu aja saya bilang gitu kan udah gitu saya pulang bang jadi kan rumah dia tuh searah rumah saya bang kalau di kantor saya nih saya mampir saya melipir ada ibunya keluar bu si Anu ada saya bilang gitu lah kerja kerja masuk apa masuk pagi buset ini bocah bilangnya siang kagak bawa motor wah ada jangan-jangan yang terpaket ini bocah udah bang saya udah mulai curiga lagi kemudian kan saya cari lewat facebook bang saya cari lewat facebook jadi saya cari di facebook kali dia udah nyimpen laki lain gitu cari facebook nah foto foto sampulnya baru nih bocah positif bang video nih mencincin doang sama tangannya ini tangan dia bukan nih saya bilang gitu kan anjir tiba-tiba gitu di spion gitu kan biasanya ada tuh spion motor maksudnya fotonya ini spion ini spion ini tangan dipoto sama dia nih di tangan kan nih tangan sini foto gini foto sama dia anjir kenapa lu spion baru 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 dapet pisan tuh anjir iya kenapa dia pakenya spion karena kalo spiting nyebur dong foto sih tuh bang dari foto itu saya liat yang nge-like siapa aja laki mulu nih bang saya klikin satu-satu lu cek satu-satu oh bukan anjir gak ada yang menjerumus ke dia gitu maksudnya lihat ada nih satu laki ceder pake foto sampulnya mukanya dia wah ini dia mukanya cewek itu iya berarti kan dia ini lakinya anjir itu udah berapa bulan maksudnya lu tidak berkomunikasi sama siapa? sama cewek itu lu sempet gak komunikasi atau tiba-tiba aja begitu? masih komunikasi cuman emang dia sikap itu udah rada beda gitu cuman kalo masalah facebook dia tuh bilangnya kayak facebook ig udah di anu ditutup akunnya jadi selama ini dia pake facebook saya dia pake ig saya lu gak tau nih gak tau cuman saya bikin facebook baru dong anjir wah ini dia laki saya apalin namanya saya cari di ig ini laki ketemu bang biasanya kan kalo di ig tautkan kontak ya iyalah pake anu lagi iya tuh ada air saya anu saya klik ada kontak ya bang saya WA apa lu bilang pertama saya bilang gini anjir enggak gak sabar 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 enggak saya giniin eh ini gua si inyong gitu kan ini gua si inyong ini gua inyong gitu kan ini gua inyong saya bilang gitu kagak assalamualaikum enggak kan gak ada pintunya eh dulu enggak ada pintunya saya WA nih bang saya ajakin ketemu saya pengennya saya nih ya iya bye-bye saat itu lu ketemuan sama gue bertiga lu akuin dah kalau lu emang udah punya hubungan selama ini udah kelar oke kagak berani apa katanya gak dibalas kagak dibalas saya langsung diblokir saya beli nomor baru segitunya saya bener-bener bang saya pengen ketemu lu udah kesel ya kesel jangan terpakai banjir iya keseling kan ada foto di sepiang saya tanya dulu nih bang nih cewek oh lu udah gini awalnya gak ngaku bang oke awalnya aduh kan gak ngaku set dia bilang begini katanya bang lu alasan lu apa nih bisa begini di belakang gue pertama gak mau ngaku nih kalau dia udah selingkuh saya dibilang gitu ya lu udah berubah makin disini lu makin berubah iya kata dia diputer nih anunya sama dia set saya bilang gini eh kalau lu bilang berubah kurang berubah apa gue penghasilan gue coba berubah sampai tangan gue udah berubah ini item ini putih sebelum gitu kan kurang berubah apa masih lu anggap kurang berubah aja masih berubah mulu sebelum gitu kan lu berubah 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 mulu kayak emang gue pol ranger dia bilang gitu kan udah lu ngaku aja sebelum itu akhirnya dia ngaku bang iya gue udah ini oke sama cowok itu iya katanya cowok itu sewa lagi sebelum gini oke dia udah ngaku kalau lu emang udah punya hubungan gue gak perlu ketemu lu tapi lu inget nih kalau ampe lu gak nikahin dia lu gak cari seperti gitu nah karena kan saya ngelepas ya kan kalau lu cuman main-main boseh lah gue 6 tahun sampai belang-belang tangan gue saat itu saat itu tapi nikah dia nikah akhirnya nikah akhirnya anjil setannya lagi temen-temen saya nih bang iya dipanjang nih kalau 2 hari gak kekarni udah lama ya kan set temen saya nelpon posisinya lagi kondangan nih kondangan di rumah senior saya anaknya sunat set pake batik dong saya di video ke nyong dimana lu kondangan lah diundang kata dia kata temen saya udah diundang emang apa oh yang bener lu diundang lah ini sebelum gitu gak lama diputer nih kameranya temen saya set diliatin janur nama cewek itu mencu cowok anjil disangkannya sih diundang di nikahnya aduh nyong tau tuh deh temen saya nangis gak lu nyong waktu itu nyong nangis sih kagak bang ya cuman kayak bagaimana ya siapain acak-acak nunggu ke sunat sakit mah dibilang sakit mas sakit cuman kita mau bagaimana posisi kita gue lagi belum punya itu tahun berapa kejadiannya 2000 berapa ya 2019 2020 dan beberapa tahun kemudian lihat nyong sekarang alhamdulillah tapi emang bang dari dulu tuh sama dia dia nih menurut saya gak percaya sama yang namanya proses karena dulu sering ribut bang kalau saya bikin konten saya kan dari 2017 bikin oh gak naik-naik iya gak naik-naik tapi udah marah-marah gitu tuh belum kalau bibirnya udah kontennya belum kontennya belum konten belum ini sama laki cuman saya yang meranin dua-duanya oh lu yang meranin dua-duanya ini capek juga itu nyong pastilah pokoknya itu nah itu usahanya dah ini perempuan udah mungkin malu juga ngeliat cowoknya begitu ya lu rela amat sih sampe begitu-gitu lu berita hasil ada kagak mungkin maksud dia udah lu kerja aja begini-gini ya gua kan kerja ama kerja gitu kan cuman ini gua bikin gini kali aja buat tamat-tamat iya saya bilang gitu bang saya bilang gini lu percaya dah mau gua ntar nih konten bakalan ada hasilnya tapi gua gak tau kapan saya bilang gitu saya percaya buat gitu bang lu percaya ngomongnya tapi endingnya tapi saya gak tau kapan biar dia gak nyalain saya dia bilang gitu kan tapi gua gak tau kapan dia bilang gitu kan agak lebih terus ada cewek nih yang udah terkenalan dikit di instagram ngajakin gue tak collab kita ngomong dong ke cewek ini gua diajakin anu nih mayan nih biar followers gua nambah terus juga gua di orang banyak yang tau gitu kan betul-betul oh lu lebih milih tuh perempuan gara-gara konten wajib malah gari support itu bang itu kan ceritanya kerjasamanya kan collab kolaborasi kan iya nama uca kampung gak ngerti begini gitu dan gak tau nih dia aja gawe gak sih dia gawe dia gawe parah banget bang kalau ceritain beneran anjir lah anjir udah udah 44 menit anjir lanjut aja iya iya nih bang ayah Allah ntar saya dikatakan maaf ini maksudnya ini pelajaran juga buat orang-orang jangan lu jadi perempuan jangan begitu loh dia nganggur nih bang posisinya kan banyak senior-senior saya yang kerjanya tuh ya lumayan deh jabatannya saya tanya bang ada kerjaan ke bang ini loongan ada nyong nih gue share ke lu ya kalau lu anterinnya cewek lu kesono saya anterin bang sampe training saya anterin punya duit di bang ceban nih nganterin dia nih buat training buat bensin buat bensin ada nyelip nih 2 ribu saya kasih ini lu kali mau beli air enggak lu lu kira dia tukang parkir nah pening gak usah lu kasih nyong maksudnya nyari lagi kan pas dia turun nyari wah beli air kan saat itu bang sampe segitunya bang mega duit di bang 2 ribu pun lu ada duit emang sisa 2 ribu tetap lu kasih saya kasih takutnya ada buat dia beli pulpen apa-apa gitu bang isi-isi data pulpen mana ada pilot bang jaman itu pilot 2 ribu masih pilotnya pilotnya udah yang habis kemarin tuh nganame terus iya gitu kan saya kasih nah saya ketemu nih bang sama apa bininya abang abangan saya tuh abang senior nyong ngapain saya nganterin ini oh ngelamar iya name siapa ntar gue catet ntar gue bilangin oh iya iya catet nih nyong makan ayo yaudah malu dong laki ya kan jarin gue lapar mati mati kali ya padahal lapar ya padahal lapar bang ya kan makan-makan nyong sampe diterima bang oke ya kan gitu kan kadang bukannya kita gak ikhlas gitu diterima akhirnya cewek lu itu diterima dan itu pun salah satunya karena lu nemenin gitu ya iya cuman mau nemenin gitu ya ilah tapi sekarang udah ada pacar dong udah ada udah lama atau baru nih abis lebaran abis lebaran kemarin ya iya oke mau lu nikahin atau nikahin ini mak kalau ini nikahin ya saya dari dulu bang ya saya kalau satu satu gitu maksudnya kalau udah punya satu iya kalau udah punya susah saya satu aja bang dari dulu tuh saya gitu udah punya pacar udah saya nikahin gitu tapi yang penting mah nurut asalnya mak oke kalau yang ini nurut nih nurut oke pokoknya saya dari dulu nyari cewek nih dulu nih ya saya nyarinya bukan yang nurut kalau dulu saya nyari nih yang cakep kaya tapi tolong kenapa harus tolong nah ini ada ada alesannya ya kebanyakan cewek cowok kan maksudnya ah gue pengen cari cewek yang pinter lah kan gue tolol gitu ada kita yang ditol-tolol ini dari laki ya kan nih cewek nih udah cakep nih wah cakep kaya iya tolo kan gampang banget kita tolong-tololin dari miskin kita bisa kaya masuk akal ke situ aranya dulu masuk akal hee dapet yang miskin gue hanya ditol-tololin anjing dulu makanya panjang juga ya berjalan dulu ya makanya sekarang udah nyarinya yang nurut aja dah nurut maksudnya boleh maaf nih gue nih perjalanan cinta lu cukup sakit anjir tapi emang ditinggal nikah tuh gak enak bro wah iya bukan lu doang gue juga gitu makanya gue ketawa-ketawa emang iya mam deh 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 sama persis tiba-tiba begitu berubah iya tiba-tiba berubah gue samperin ke rumahnya ada motor vario pink masih inget gue aduh lu nonton mungkin nih anjing lu liat nih bang pakarang gue dateng naik fiction pairnya gue naikin kaki gue nginjit bodo amat bukan racing banget udah racing banget pairnya gue naikin ini kenapotnya bobo-bobokan mantap iya kan ada vario pink anjing vario pink gue liat lagi duduk di depan di dalam di ruang tamu ruang tamu iya putih dua-duanya bibirnya ketemu gue anjir nah dari situ gue tau kalau dia selingkuh berapa bulan kemudian menikah mereka tapi kalau 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 tidak ada kejadian itu kita gak semakin kuat bener nah iya jadi kita punya pengalaman untuk pasangan kita ke depan nah begitu teman-teman jangan terpuruk dan dan tertahan di satu cinta iya tertahan satu cinta iya tanya STMJ teman-teman subscriber tanya mari jawab kok sih ini sambil punya ya iya sambil punya ada baru lagi gue kirain asli itu kalau itu gue kirain asli dari Ahmad Subki coba ceritain pas ngasih paket BH ke abah-abah setan lo pake minta yang ini lagi asli ini pak ini kalau ini ini paket BH ke abah-abah jadi aki-aki gitu bang iya aki-aki iya ini aki-aki emang songong bener bang bener emang kalau ketemu saya ini kalau biar kata setara aja menurut saya ini di jalan setelah kakinya di belakang jadi ceritain bang saya ngirim paket emang sering ke rumah dia iya kadang yang ngisi itu bininya eh yang mesen bininya saya manggil gitu aja Ki gitu kan belum orang tau Ki si anu nenek mana tau kemana tadi gitu nih paket nih jadi gitu kayak apaan ini tau emang saya mesen dia bilang gitu ya gitu aja gitu kan gua gak tuh gak pake capean iya dia nanya ini apaan gak ada anunya gak ada petunjuknya kata dia petunjuk petunjuk emang mau mau ke arah mana pake map nih saya lihat ternyata mesen anu bang BH BH nih nenek deh nih iya ya kan ya ki ini pakean dalem saya bilang gitu pakean dalem iya kemarin dia udah ribut sama gue gara-gara ini bang apa katanya barangnya gak sesuai orang besok-besok kalau barangnya gak sesuai balikin ke saya gitu kan ini udah bayar dia bilang gitu udah buka aja depan saya kalau gak sesuai nanti saya retur dia bilang gitu kan yuduh gue liat dulu itu dia dalam bahasa kan yang mesen bini loh ki gak paling yang mastikin ya terus dia buka tuh dibuka sama dia dimengkek nih buka di luarin BH di luarin BH liat kan pasti kan keterangannya ada ya bang jadi lu berdua-dua liat BH liat deh liat deh keterangan kan biasanya kalau di plastik kan ada kan misalnya pakaian dalem warna apa iya 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 pakaian dalem bener warna merah bener ki bener nih bener tuh merah oh yaudah saya mau nyetater motor nih bang ya kan nyetater motor set saya udah mau gegat tong tong ngapa sini dulu ngapa lagi sih sebelah gitu ya sini nah ini beli BH dapet ini ya BH nya doang isinya kagak kata si enggak Aki-Aki tuh yang ngomong Aki-Aki saya bilang begini hey Ki kalau tipe yang pengen beli BH dapet isi-isinya jangan beli mesennya disini mesennya dimana kata dia di micet saya kata begitu ajir itu ya geser dari di 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 lah di masa-masa naiknya bang ingyong ada gak sih bang hal yang gak ngenakin mungkin di kalah syuting atau di luar ya ilah ceret banget lagi mana ada air putih juga gimana sering bang ada apa ada kayak apalagi kita bocah baru ya kadang di luar aja baru masuk aja orang gak percaya kita boleh masuk iya betul pak saya mau kacar ini dimana ya mau ngapain mau ngapain mau ngambil galon mau kemari lah mau syuting pak ya mana ininya nih pak liat kok namanya ini emang nama saya itu cinyong emang kamu apaan saya konten kreator ngapain maksudnya iya konten gratisnya bikin-bikin konten yang mana kamu iya saya tunjukin bilang tuh ya apa liat pas tunjukin kayak pintu gitu kan arahnya wah anjur kayak enok banget ya kan ya kita cuma bisa iya dah jarin nanti saya gitu ya nanti kadang kalo kalo yang apa namanya ketemu siapa gitu kan ya namanya kita emak bocah baru kita mau di nunduk aja dah sebelumnya gitu tapi luar biasa tau attitude lu gue beberapa kali eh pertama kali gue ketemu di net kan di net marini iya baik banget lu maksudnya di pertemuan pertama makanya gue mau langsung ngundang ke PWK karena saya minta enggak tapi pas ketemu udah langsung enakan kita gitu kagak sendiri-sendiri lu saya alhamdulillahnya bang ketemu senior-senior baik-baik bang alhamdulillah banget bener saya emak iya gak ada yang aneh-aneh iya gak ada yang aneh-aneh untungnya mungkin orang banyak juga kali dulu-dulu kali ya ketemu senior yang bagaimana kali sih mangga tau ya ada aja kali kalo saya emak alhamdulillahnya dah ketemu yang baik-baik karena lu baik juga alhamdulillah dah mungkin alhamdulillah nyong tapi lu ada gak sih orang yang bilangin lu ini emang mandra banget banyak tuh bro bang lu kan kayak Jakarta Perbatasan itu kan kayak bahasa bang mandra kan emang begitu-begitu juga kayak Cibubur begitu kan gue kan sekolah kan di Cibubur oh iya bang semuanya bahasa makanya gue ketawa-ketawa dari tadi iya karena temen-temen gue bahasanya kayak lu lucu banget nama-namanya aneh bawal ada bawang namanya bawal bawal ya ikan di rumah saya nih di rumah saya nih aki-aki namanya siapa Wabalok iya iya begitu-begitu tuh namanya tuh aneh-aneh itu Betawi apa sih disebutnya di Bekasi tuh bang sebelum Bekasi juga Betawi sebenernya iya iya cuman bedanya di Jakarta kalau Jakarta maka kan Betawi Jakarte iya Jakarte udah atu gitu-gitu aja ya iya iya nah kalau Betawi Bekasi tuh kadang masih nyampur kayak ada yang Sunda iya betul ada yang Betawinya ngapah iya bukan yang ngapah ngapah iya ngapah iya Sunda terus Bekasi yang begitu iya iya gua SMA 7 Bekasi cuman daerahnya tuh daerah Cibubur oh SMA 7 Bekasi anak-anaknya kayak kayak lu kan nyerempetnya keranggaan tuh kan abang nah itu gua main gua disitu tuh bahasanya bahasa Sunda nah nyampur Sunda tapi campur tapi campur orang Betawi nah ngapah gua mencapi pisang ada pisangnya ini Sunda kok apa sih padan lu udah padang padan lu udah padang gitu iya iya makan tuh padang kalau di saya biasanya kayak Mindo gitu Mindo lu bayangin gua yang anak Padang di Padang asli gua pindah tiba-tiba ke Bekasi bahasanya pelentang-pelentung ada Jakartanya ada Sunda ini di Padang beda semua ya bang iya main bola bontok banget lu iya bontok bontok lu musuk banget di belik banget banget bontok tapi lu gak kesel ya dibilangin kayak mantra kayak gitu malah seneng sebenernya bang seneng ya iya cuman kan takutnya sama manusia ya kadang ada salahnya ada hilang ya takutnya kalau giliran saya lagi salah entah malah nyerempetnya ke beliau kan gak enak ya betul-betul udah senior banget iya netizen mah kan begitu awalnya doang bang gitu diangkat-angkat nih iya iya kesalahan lo nonjuk lu hati iya netizen tuh gak tau ya dia ngebelah-ngebelah gitu dia ngeangkat-angkat lucu 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 lama-lama lu kagak lucu tiba-tiba kenapa ini belum lama saya dikomentarin bang gara-gara saya bikin konten kan kemarin-marin di batak batu-batak sekarang disana tuh lagi rame orang ngerjain apa aja makanya saya bikin di mobil biar kedap suara pikiran saya tuh awalnya dikata katanya saya star syndrome anjir gak boleh berkembang lu ini biar di mobil apalagi gue di atas kasur nih apa biasa tidur di ubin kamu bikin di kasur kagak bebas hidup jadinya bang kata saya iya 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 gak bisa upgrade juga eh ya itulah konten kreator ya ketika dicintai pertama pengennya begitu terus aja lu kan kayak terlihat miskin tuh iya terus miskin terus jangan lu terima tuh duit-duit tipi kalau lapar emang perut lu ngerasain nih dari John Kaleputra bang dapet kata idih halah dari mana idih halah itu gak sengaja sebenernya bang idih halah iya lagi bikin konten ngebahas utang maksudnya kalau idih halah tuh kayak sebenernya kata ada orang gitu tuh kayak misalnya saya ngobrol nih sama bang pras kita ngomongin orang ngutang sama kita nih bang terus di ujungnya saya ngata begini kakabang ada itu orang begitu saya nanya terus misalnya bang pras bilang ada idih idih banget gitu itu gak sengaja gak sengaja jadi tagline iya terus orang pas konten-konten selanjutnya pada bang kok kata-kata ada orang begitu idah lah kayak gak ada oh pasang aja udah itu lu masukin iya masukin setiap video mantep itu ilham-ilham biasanya bro gak sengaja bener gak sengaja iya betul Yudin Peler Peler siapa sih Yudin Peler namanya sorry ya penonton PWK namanya emang begini-gini bang gimana respon tetangga pas lu ngonten kan tereak-tereak tuh kayaknya semua orang deket-deket rumah lu tereak gak gue betawi begitu kan gue iya sih kalau ngomong sekolah gue main ke rumah temen gue tuh dari sono gitu kaget-kaget gue awal-awal bang bang sebenernya kalau yang ngomel mah kaget ya cuman saya yang gak enak sendiri karena kan dirumah saya tuh lingkungannya sebenernya nyatu sama komplek-komplek gitu bang iya rapet iya awal-awal saya tuh awal bikin konten tuh bukan dirumah tetangga dirumah dirumah bang bukan gimana itu jadi awalnya bikinnya kayak posyandu posyandu jarang dipakai sepi cuman kan suara gemak saya pindahlah ke rumah temen saya tuh yang di bata itu yang di kandang ayam itu rumah temen lu rumah temen saya dan monten lu sendiri sendiri kayak orang gila dong nah makanya kadang nih ada ibu-ibu nih iya ibu-ibu jemur nih depan kita nih kan ngomel tingkat jemur set saya hape bang saya tatakin doang pake kalencet di atas meja bener saya taruh segitu doang kan ketutupan kalencet kalau ngomel udah kayak di depan saya ada orangnya nih gitu kan karena misalnya mikir astrohnya ini ibu-ibu mungkin mikir ini laki lagi ngomelin sapa sih gitu kali ya iya apa bininya apa-apa yang dibahasnya bini lu kalau beli pakaian jangan apa aja dibeliin malin beli ini beli itu tiap hari ganti lu biar rong say kadang di anu gitu bang ibu kayak ngelirik gitu ya kadang kayaknya keganggu apa emang dia penasaran gitu kan kalau yang ngomel mah kagal gak pernah ya udah biasa juga orang itu ngeliat lu tapi gak percuma walaupun ibu itu sampai kesel ngeliat lu sekarang lu liat dimana-mana lu beliin jemuran gak ibu itu yang baru ibu-ibu itu karena bikin konten sambil jemur taruh pake kalencet sayang ya ini ibu-ibu jemur berani kalau pake anak kalau kelar-kelar halah ini di balik kematian bener halah ini halah ini bener halo gusur walaik selamat menang guys luar biasa sekali sama Inyong tapi gue ada terakhir pertanyaan cepat nih jawab cepat ya saya jawab cepat gak usah mikir loh iya iya apa nih oke iya jawab jujur lebih suka dimiripin sama Anyun atau Mandra 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 Anyun oke Ayu Ting Ting atau Umi Kuari Ayu Ting Ting parah lu lu kan bareng-bareng terus sama Umi gak soalnya Umi juga milih Ayu Ting Ting gak mungkin ya pilih saya kalau pilih saya sama Bu Ayu tapi lu deket banget sama Umi ya deket coba kalau lu sama-sama jomblo berdua mungkin gak lu jadian kayaknya kita berdua kalau jadi Ayu Ting Ting oke lebih suka di TV atau di TikTok buat sekarang di TV di TV iya TikTok lu udah lupa ya bukan lupa terus TikTok tuh sekarang udah banyak konten rektor ya bang dan juga masa lu juga udah nyampe lah di TV iya kali ya 30 juta yang nonton ya 40 40 juta ih 40 juta gokil bro nih apa lagi bang Andre Taulani atau Gilang Dirga Bang Gilang kenapa karena awal dia yang ngundang saya tuh oh dia lah pertama kali di podcast dia oke jadi mungkin orang banyak tau sebenernya dari dia lu sampe bikin single kan sama dia iya bener religi yang lu gitu-begitu kan iya ini nahan air baku jam cek banget anjing Soto atau Chiki Zaki Chiki Jackie Chiki Jackie Chiki Jackie Chiki Jackie Chiki Jackie ini apa sih abang gak tau gak tau enjing Chiki Jackie tuh lu ada Chiki ya warna hijau iya terus dia dapet duit oh yang kecil iya kecil terus kayak ada kode sepede cuba iya terus ada kode-kodenya bang oh yang ini nah ini dia iya iya di belakang di belakang plastik iya kan ada kayak yang lurus gitu ya jadi paling bawah nih kita liat ada kode kalau ada kodenya itu dia dapet duit anjing lu pernah dapet duit berapa itu disini nah dulu nih warung ucok iya sampe marah-marah sama saya sama temen-temen saya kenapa yang beli atuh yang ngocok banyak karena yang beratan lu ngga tau kodenya pokoknya pilihnya berat aja nih dapet terus ya dapet koki kalau udah tau kodenya Chiki Chiki enak tapi banget sih Chiki Chiki kalau J ya J itu Z Chiki oke pertanyaan terakhir Jakarta atau Bekasi Bekasi wuih soalnya anak Bekasi banget ya enggak soalnya Jakarta keder mulu saya bang ngga tau jalan saya sumpah walaupun lu udah udah lahir disini di Bekasi ke Jakarta masih puyong enggak? enggak masih pake map saya kemarin aja map apalagi gua Cik habis sekarang gua udah 7 tahun tinggal disini enggak ada tau-tauan gua habis sama tangan temen-temen terima kasih terima kasih nyong sama-sama bang Pras ini ada ini ada merchandise dari PWK ini boleh buka boleh buka aja buka aja terima kasih temen-temen terima kasih semuanya lancar terus kerjaan lu bang Pras makin sukses betul lu lucu banget gua liat di TV dimanapun lu juga baik terima kasih buat semua penonton PWK yang sudah nonton hari ini terima kasih terima kasih semuanya pinjong akhirnya main kesini terima kasih sorry banget lu nunggu sampai sejam tadi gua naik motor mobil gua masih dalam perjalanan dari Padang kesini iya gua jadi ada utang utang scene lah utang shot gua jadi telat gua kesini jadi harus naik pesawat anak-anak naik pake mobil pertama kali gua ke PWK naik motor nih seru bro ternyata bro tapi gak akan gua ulangin lagi gila jalanan sekarang ya orang ya waksud sumpah ngeri bro tapi seru lah gua akhirnya bisa naik motor gua pengen beli motor kayaknya deh beli? iya gua wah seru nih anjir buat touring-touring gitu buat touring-touring terakhir saya touring orang-orang touring pada seneng saya touring malah puyang bang kenapa? touringnya di tongseta terima kasih teman-teman sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh